Sekta Provinsi Jambi Sudirban menyambut baik kegiatan PTBI 2024 yang sukses dilaksanakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi pada Jumat 29 November 2024 malam. PTBIID menurutnya sebagai upaya bersapa untuk membangun komitmen dan sinergi dalam memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional khususnya di Provinsi Jambi dalam menghadapi dinamika ekonomi yang berkembang saat ini. Sudirban mengatakan bahwa pertemuan tahunan Bank Indonesia merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam upaya menyampaikan kondisi perekonomian nasional bahkan global, tantangan yang dihadapi, potensi yang dipiliki, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan 3-2024 dibandingkan triwulan 3-2023 year-on-year tumbuh sebesar 4,01 persen. Hal ini menggambarkan pertumbuhan yang cukup signifikan yang terjadi pada sebagian besar lapangan usaha di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini juga, Sudirman menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen yang tinggi bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan memberikan dukungan dan bantuan permodalan bagi UMKM. Hal ini tentunya sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Sudirman berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini, tentu akan mempercepat dan mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau di Provinsi Jambi. Di antaranya melalui pengembangan UMKM, guna memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu juga, tentunya melalui kegiatan ini, dapat menjadi acuan bagi pemerintah apapun stakeholder, baik dunia usaha apapun investor, untuk melakukan keputusan bisnisnya di bahasa mendata. Paling tidak, Bank Indonesia sudah memberikan evaluasi perjalanan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga kondisi keuangan dan juga kondisi ekonomi bangsa ini terlalu khusus bagi Provinsi Jambi. Dalam satu tahun terakhir, sekaligus juga memberikan proyeksi-proyeksi untuk tahun depan. Dan kita juga memberikan apresiasi penghargaan kepada Bank Indonesia yang telah mengapresiasi para penggiat-penggiat ekonomi, baik itu dari usur perbankan, kemudian dari UMKM yang telah banyak membantu dalam rangka mendukung kinerja Bank Indonesia di Provinsi Jambi. Saya pikir ini harus terus diapresiasi dan Alhamdulillah ini bagian darah kinerja rutin tahunan Bank Indonesia ya. Rian Cen Cen, Cik TV, melaporkan.